Hai guys, balik lagi sama gue Billy Kalian tau apa yang lebih menakutkan daripada hantu? Ditagi kalian main poop killer Aku gak tau kenapa kalian suka banget sama game poop killer Padahal jorok guys, tentang tai gitu Kenapa kalian suka? Kalo kalian sebegitunya suka sama game poop killer Coba kalian tulis di komentar Kapan terakhir kalian ee Lalu hashtag hidup tai Lalu hashtag hidup tai Kalo kalian udah komentar, kita bakal main game poop killer terbar Yaitu poop killer 5 Aku skip poop killer 4 Karena poop killer 4 sangat tidak family friendly Karena aku hanya bermain game yang family friendly Karena aku adalah youtuber yang suci Opening yang sangat bau ya guys Di poop killer 5 Oke alright Aku adalah pembunuh tai Aku punya banyak tai Aku bunuh orang pake tai Lalu mereka kebauan Langsung kita mulai ya guys Kelamaan oke New game, let's go Oke seperti biasa Dari 616 games Ini perusahaan game punya aku sendiri guys Maka aku main game dari mereka semua ya Rata-rata game ya Oke kita ada di sebuah rumah ya Di ruang tamu aja Kentut gitu ya Apakah kita bakal menjadi dia Atau bukan Oke Kita liat saja dulu guys Openingnya ya Apakah openingnya epic Kalau openingnya epic Berarti pasti gamenya epic What Poop killer jadi buronan Kalau yang bisa nangkep poop killer Dapet 1 juta dolar Orang ini adalah poop killer Apakah poop killer sekarang menjadi profesi guys Siapa yang cita-citanya pengen kerja Jadi pembunuh tai guys Dapet uangnya banyak Karena bisa mencuri uang dari orang Tapi resikonya kalian kebauan sendiri Sama tai kalian ya Gila Poop killer aja exercise loh Let's go guys Apakah kita bakal menjadi Pembunuh tai Kali ini Tapi sih kayaknya gak mungkin Kita jadi poop killer ya Tuh kan kita jadi orang biasa Kita udah disini guys Aku harap kalian suka sama Mungkin kayak motel gitu guys ya Ini yang terbaik yang bisa aku temukan Kata Mike Udah terbaik dari mosquito bites Aku harap ini kotage Tidaknya ada air panas Oke ini ada Samantha yang seksi Disini banyak nyamuk Aku harap kotage yang jelek ini Setidaknya ada air panas Kamu sangat membutuhkan Sam Bagaimana kalau berhenti menangkut Dan menikmati ini Kamu banyak mau Samantha Gimana kalau kamu stop komplain Dan enjoy aja Pemandangan yang indah ini Astaga Josh Kamu ngeganja tiap hari Tidak bro Aku ngeganja tiap hari Dari suaranya aja kayak udah orang mabok guys Come on guys sebelum ini malam Oke Oke grafiknya udah lebih terang Wih grafiknya bagus banget guys Seru banget gak sih Oke kita ambil Koper kita dulu Di mobil Lalu kita bakal ke kamar kita Kita belum tau sih guys Nama karakter kita siapa Wih jadi kita nginep Di cottage ini 4 orang ya Termasuk temen-temen gua Josh dengan ganjanya Mia dengan kameranya Dan Samantha dengan kargoi tiktoknya guys ya Dia kayaknya Seleb tiktok guys ya Oke kita langsung ke atas aja Cari kamar kita Membaca tulisan toilet aja guys Sudah membuat aku merinding gitu ya Kalian tau lah apa yang akan terjadi Oke ini Kayaknya bukan aruh disini guys Ini mungkin kamar Samantha dan Mia ya Dan malem-malem aku akan mengintip mereka Oke ini kamar gua Oke gue taruh kamar gua Oke Oke Samanta bakal mandi guys Joss menawarkan diri Untuk mandi bersama Samantha Dasar Josh Dasar idiot kamu Josh Kamu gak bakal Pernah bisa dapet cewek Kalau begini Bener kata Mia ya guys Di mimpimu Josh Samanta bakal mandi sendirian ya Cukup bikering Kita datang disini Untuk memiliki waktu yang baik Hey Josh Ayo kita beli sedikit Ayo kita beli sedikit Ayo kita beli sedikit Oh kita jadi Mike guys Udahlah stop Buang-buang waktunya Ayo Josh kita cari kayu Buat nyalahin api ya You're missing a great man Sam Josh ini bener-bener halu guys Dia tuh tetep pengen Mandi sama si Sam ya Udah mending sini Josh Ikut Mike aja ya Ikut aku mencari Kayu Oke kita bakal mencari kayu guys Sekarang Oke harusnya ini ya Oke Oke bawa Let's go Josh Kita bawa Josh Oke Oh di dalam rumah ternyata ya Astaga Wah Oke ini aku sensor ya guys Astaga Astaga Untung ada kekuatan sensor Kaget loh saya ya Bukan bener-bener kan Si Josh kan guys Malah ngintip Emang pria-pria Victor gitu ya Namanya itu gak cocok Josh Shit ada pembulut aja di luar Setidaknya airnya hangat deh Lu mandi satu jam Lu mandi satu jam Samanta Gue padahal pengen ee Kata Josh Jorok banget sih kamu Josh Relax guys Hidup tuh kayak Mike aja ya Santuy gitu Tidak Mike Jika Josh berhenti menjadi Tidak Aku akan mengambil Ee Sambil Ngeganja guys Sorry about that girls He was just kidding Sorry teman-teman Josh emang suka bercanda You're the one who wanted to bring him Mike I knew this was a bad idea Oh jadi dua teman cewek ini Sebenernya gak kenal Josh Tapi kita yang ajak Josh Oke Ya biasa guys Josh lagi Panggilan alam ya guys Dan sambil ngeganja Ini kita masuk-masuk toilet Kita ngefly Udah lah Gimana pup killer masuk tuh Gak keliatan Padahal tadi kita di depan ya Oke guys Kita bakal ngecek atas aja ya Harusnya ada pup killer di atas Oh gak ada Udah gak ada Josh Apakah kamu diserang pembunuh tai Aku merasa lebih lu Oke Josh udah selesai ee ya Toiletnya jadi mampet guys Gara-gara Josh Aku baru tau Kalau ngerokok itu bikin ee-nya jadi banyak ya Apa-apaan si Josh Kita jadi gimana Kalau mau pake toilet Ada ee jatuh dari langit Mungkin ada beberapa rambut yang memakai kita Ini adalah salah si Josh Ini adalah salah si Josh Karena udah bikin kotak ini bau ee Santai aja Sam Kamu gak bisa kah rileks Kita lupa tentangnya guys Aku akan tidur Hari ini kita akan menikmati Vacation kita tanpa berkumpul Kata Mia Udah lah Kita lupain aja Besok kita liburan aja Dengan damai ya Aku akan tidur Kita tidur Kripnya sangat menceng Aku mau tidur Aku mau tidur dari Josh Tentang, Pintu Aku gak akan menyerang Ketika kamu tidur Oke, kita bakal tutup pintu dulu guys Karena aku takut ya Kita kunci dulu ceritanya Ceklek Udah, pake suara aku aja guys Dan kita akan tidur Guys, aku mau izin ke kalian Kira-kira aku boleh gak masuk Kamar Samanta dan Mia Boleh banget bang Masuk aja bang Iya, boleh Oh, boleh Iya, thank you ya guys Hai, Samanta Hai Mia Good night, sayang Selamat malam Udah guys, aku cuma mau Mengucapkan selamat malam Dan aku kan tidur Di sini Oke Oke, di mobil Ada siapa di mobil Jangan Ih, ada suara teriakan Suara teriakan siapa itu Kayak suara teriakan Mia, emang Mia gak di kamar Waduh Sorry guys, jadi haci kan Aduh, dua perempuan gue diculik Apa yang terjadi, Sam? Dimana Mia? Aku gak tau Aku denger suara teriakan Dan waktu aku bangun Tiba-tiba dia hilang Relax guys Dia harus pergi ke s***** di kawasan Ini si Josh nih Bener-bener ya guys Dia bilang Ya siapa tau Mia ee di hutan Astaga Josh Ini serius Josh Kita harus cari Mia Oke lah Let's go kita cari Kata Samantha Kalau Josh bisa menemukan Mia Nanti Samantha kasih Josh hadiah Hadiah apa tuh guys Aku tahu kau akan menjaga Kau tinggal di sini Sam Josh dan aku Kita akan cari Mia Let's go Josh Kita cari Mia Aduh, ada darah guys Yah, rasa-rasanya mah Kayaknya Mia Udah mati Dan mobil kita udah diee-in ya Aku ngerti sih guys Ini di hutan gitu ya Tapi kan gak mungkin gitu Harimau ee-in mobil kita Oke Kita bakal ikutin jejak darah aja guys No, Mia Apa yang terjadi di sini Kita harus kasih tahu polisi Apa yang terjadi di sini Apa yang terjadi di sini Kita harus kasih tahu polisi Ini gak mungkin Mia sih guys Kepalanya kayak alien gitu Josh Mia is fucking dead Let's go back Ini bener guys Ini Mia Josh, kita balik Kita telpon polisi men Ini gak baik men Itu kepala Mia Jangan-jangan Isi otaknya tie ya Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mia ketemu gak? Dia mati Sam Aku gak tau apa yang terjadi Ini salah lu Josh Kamu menghubungi toiletnya Dengan 10 kg Sekarang poop killer Sudah mati kita Ini salah lu Josh Toiletnya jadi Mampet Dan lu tuh Narik perhatian Poop killer Ternyata poop killer ini Udah jadi Penjahat buronan ya Semua orang kenal Apa yang terjadi di sini? Membunuh tie Apaan itu? Apa hubungannya sama Gue ee? Iya Josh Legenda itu nyata Kalau kamu ee Dan gak disirem Poop killer bakal Membunuh kamu Kepala dia toilet Dan dia ngelempar tie Untuk membunuh Lu becanda Kata Josh Ini bener Josh Itu bener Josh Itu bener Josh Legendanya nyata Tetangga gue Billy dan Jamal Oh Samantha Itu tetangganya Billy dan Jamal Berarti Samantha sering obat Oh no Oh no Pop killer langsung Bener-bener muncul Di depan muka kita coy Dia udah gak punya takut lagi Seperti biasa guys Slow motion tercinta ya Harusnya kita bisa menghindar ya Ayo menghindar Menghindar Please Please Menghindar Samanta yang kena Samanta yang kena deh kayaknya Samanta kamu jadi tidak Wangi-wangi lagi ya Pup killernya teleport Dan dia segampang itu Membunuh Samantha ya Aduh gue udah gak tau lagi Kata Josh Kita harus cari pertolongan Ada kayak menara gitu Tapi kita harus cari kunci Untuk membuka Ruangannya ya Oke kita bakal langsung Cari kunci aja guys Kita coba ke toilet dulu Buat cari kuncinya Anjir toilet kita aja Udah ditulis dengan tulisan Tai coy Penyiri itu berdiri Dengan mata Yang melihat ke jendela Bayi terkutuk itu Melihat ke bawah Dan pendekar itu terbalik Kayaknya ini teka-teki Lukisan deh guys Bayinya turun Lalu Mungkin Ini kan penyihir Penyihirnya menghadap Ke jendela guys Lalu Pendekarnya Upside down Oke Mungkin bayinya guys Bayinya aku masih bingung Oke Nice Gila teka-tekinya susah banget coy Oke Aku udah dapet kuncinya Nice Oke Aku dapet kuncinya Oke kita harus ke watchtower sekarang Karena ada radio disana Ayo Josh Ikut aku Josh Kita sekarang bakal ke watchtower guys Kita mau Duh Ada suara kentut sumpah Perasaanku gak enak Karena dari tadi ada suara Kentut-kentut mulu Ini jangan-jangan Pembunuh Tain dibalik tebing-tebing ini gitu loh Oke Yuski Oke aku mau tinggalin Josh aja guys Aku ingin menyelamatkan diri aku sendiri ya Oke Itu watchtower ya Menara radio Tunggu di sini Josh Aku akan mengembalikan tower Oke Josh Kamu tunggu di sini Kamu mau aku tinggal disini sendiri Dengan pembunuh Tain yang ngejar gue Aku perlu kamu untuk jaga-jaga disini Josh Kalau dia dateng Kamu langsung naik towernya Oke bro Jangan terlalu lama Oke Gak bakal lama-lama kok Josh Percaya sama aku Aku adalah temanmu Oke Gimana radionya Fine Aduh Disuruh nyari password lagi guys Flashlight Oke kita dapet Oke kita dapet center Dapet shotgun Tapi kita cuma punya 7 peluru Oke kita harus mencari Kode guys Untuk membuka tadi ya Aduh si Josh baru disuruh jaga-jaga guys Udah gak ada Tidak Jangan bunuh aku Aku bisa memberikanmu beberapa wadah Si Josh nawarin ganja ke pembunuh killer Dia mana mau coy Tidak Josh 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 Lah Udah mati Gitu doang This should be helpful This should be helpful Oke gue dapet player No Temenku Josh Yah tapi pup killer mati guys Cuma begitu doang Gak seru banget guys Masa begitu aja mati Yaudah kalau begini gue selamat dong Dia 2 kali tembak Shotgun mati Ya wajar sih guys Ini manusia biasa ya Mana ada manusia biasa yang ditembak shotgun Tidak mati Ini kita dapet player Kita bisa buka gerbang yang ada di belakang tadi guys Kita harus mencari password buat buka kotak yang tadi ya Kalau aku udah punya shotgun Tidak ada yang bisa menghentikanku coy Oke Kebuka Oke disitu ada rumah Ini jangan-jangan rumahnya pup killer lagi Emang kita lagi apes aja guys Liburan di daerah pup killer Tapi gak mungkin sih Ada mobil kodok Must be the killer Iya mungkin ini mobil mobil pup killernya ya Mungkin Ada kai guys disini Bener sih ini Mungkin ini rumah pup killer ya Tidur aja dia pake ee Tidurnya Aku pikir aku bisa menikmati pensiunku Tapi anak-anak ini gak bisa ee Tanpa membuat toiletnya tersumbat Apa sih yang mereka makan? Semen Aku kembali dan aku akan membunuh mereka semua In case aku lupa sama passwordnya 4725 Oke 4725 guys Tapi pup killer udah mati men Jadi pup killer itu mau pensiun Tapi Dia gak bisa diem aja Karena tetap aja Para-para anak-anak yang nakal ini Gak bisa membersihkan toiletnya dengan benar Abis ee guys Makanya pup killer tuh gatel gitu ya Mungkin pup killer punya penyakit dimana Dia gak bisa melihat toilet yang tersumbat ya Josh Josh Shit Tidaknya mati Pembunuh tai Badannya hilang lagi Wah kan bener kan guys Masih hidup Gak mungkin itu dia manusia biasa Udah lah cepet-cepet aja deh guys Kita cepet-cepet naik aja Oke cepet-cepet buka cepet Oke Empat Tujuh Dua Lima Konfirm Oke Kita jaga-jaga dulu guys Oke ada apa disini Ada peluru dan Kunci mobil Oke peluru dan kunci mobil Berarti kita harus ambil mobil pembunuh tai Dan kita kabur sendirian Oke nice Kita dapet Peluru tambahan ya Ini pasti tiba-tiba bakal ada pembunuh tai Kita bakal harus jaga-jaga guys Tiba-tiba nengok ke belakang Tiba-tiba ada pembunuh tai Kaget Oh oke Untung ulangnya gak jauh Gila dia mainnya di semak-semak coy Tiba-tiba dia bisa muncul dari depan Apa dari belakang ya Terus pelan-pelan nih Kayaknya dia bakal muncul dari pohon ini nih Oke nice nice Jangan kabur Hei kamu Hei Jangan kabur kamu ya Sini tai melawan shotgun Kamu pikir aku takut Aku tidak takut apapun ya Karena aku sudah memiliki shotgun Shotgun Nice Loh Ayo sini Curang banget dia mainnya ngendok coy Oke kita reload dulu Kita pelan-pelan aja Kena kamu ke Nice Gak mati-mati Tadi dua tembakan mati Tapi sekarang ditembak tujuh kali pun gak mati-mati Apakah dia keturunan kucing guys Punya sembilan nyawa Mana kamu Poop killer Poop killer Pembunuh tai Oke Oke sini lo Poop killer melawan Mike Ada empat ending Yes Seru banget guys Oke kita ada empat ending Kita bakal coba Summon temen-temen zombie kita Aneh banget Kayaknya kita summon temen-temen kita Yang udah mati guys Aku summon temanku yang udah mati Edo Tensei Oke Nice Kita membangkitkan siapa guys Kita membangkitkan Mia Samanta yang seksi dan Sat Tuh This one Yes Kalian lihat gak sih? Epic banget anjay OP banget guys Langsung dimakan sama temen-temen kita coy Ending kedua Stop recording Stop merekam Maksudnya apa stop merekam? Oh my gosh Cut Damn guys You can do better right? Movie is going to be crap Maybe Poe Killer 6 is better than this shit Semua ini cuma film Thanks guys until next time What? Tapi keren guys Kalian setuju kan? Coba kalau kalian setuju kalian komentar Tidak pernah terpikirkan bahwa semua ini adalah film Kita semua kena prank Nice ending Okay guys ending ketiga Face the killer Kita lawan guys killernya Okay nice Satu Dua Tiga Wah Oke kita ada peluru Kita dapet peluru Oke kita bakal kumpulin semua peluru dulu guys Biar peluru kita banyak Gue gak tau ini apakah cukup untuk membunuh Poe Killer ya Karena dia kuat banget coy Oke mantap Oke kita bakal ambil jarak dulu Sambil nge-reload Wait Susah banget guys ending yang ini ya Nice Kita ancurin toiletnya Pecah palakau Bodat Nice Oke ini ending paling basic guys Ending yang paling biasa ya Cuma membunuh Pembunuh Killer Dan hidup dengan damai Oke guys ending terakhir Menggunakan kekuatan kentut Aneh banget gitu Gimana cara melawan pembunuh tadi dengan kentut Aku memakai kekuatan kentut bau Padahal Tai lebih bau daripada kentut Setuju gak guys Mari kita lihat saja guys kekuatan Mike Apa yang bisa Mike lakukan dengan kentutnya Membuat angin topan kentut Aku gak ngerti lagi sih guys Ini udah bukan di luar nalar guys ya Di luar semesta bro Dia sampe kebauan sama kentutnya Sampai ngelepas helmnya Dan meninggal Karena kebauan oleh kentut Mike Inilah 4 ending Pupkiller 5 Aku mau kalian tulis di komentar Ending mana yang paling kalian suka guys Kalau aku paling suka nomor 1 Dan nomor 2 guys Aku mau terima kasih banyak ke kalian Karena kalian udah nagihin aku Pupkiller 5 Aku gak nyangka Pupkiller 5 seseru ini Gak tau menurut kalian apakah seru Pelajaran yang bisa kita dapet dari Pupkiller 5 kali ini adalah Guys please Jangan lupa untuk membersihkan Dan memflush toilet kalian Kalau kalian udah selesai Aku Billy Samuel Pamit dulu Kalau kalian bisa like dan subscribe Sampai jumpa di game selanjutnya Bye bye Jangan lupa untuk menunggu